Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi teman-teman Nah baik di kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit tutorial tambahan ya Dimana terkadang kita menggunakan OpenWRT dalam kesehariannya bahkan berminggu bahkan berbulan-bulan Itu tidak terjadi masalah Kenapa? Itu dikarenakan optimasi yang kita lakukan teman-teman Nah contohnya ya Disini saya memberikan contoh optimasi penting Sehingga OpenWRT yang kita gunakan itu bisa bertahan lama Tidak ada penurunan performa, tidak ada penurunan speed Dikarenakan tidak adanya penumpukan KC Karena penumpukan KC itu sangat berpengaruh dengan kinerja perangkat teman-teman Nah baik di sesion kali ini kita bisa lihat ya Optimasi ini saya sudah terapkan di semua firmware STB Hanya saja sekedar tutorial untuk teman-teman yang build OpenWRT Namun barangkali hal ini disepelekan ya Atau dilupakan Nah seperti apa optimasi yang saya maksud Jadi bisa kita lihat di sistem log ya teman-teman Nah disini optimasinya adalah optimasi drop KC teman-teman Disini kita bisa lihat KCnya di drop tiap 1 jam ya Nah disini drop KCnya terjadi pada jam 12.00 Nah optimasi berikutnya bisa kita lihat Disini teman-teman ada lagi drop KC disini Pada jam 13.00 ya 01.00 ya Nah kemudian optimasi berikutnya Bisa kita cari disini ada lagi drop KC pada jam 14.00.01 ya Jadi sekitar disitu ya teman-teman Disini ada komen sbinfree.sh Ini yang dieksekusi oleh cronjob teman-teman Sehingga menjalankan perintah untuk drop KC Makanya di firmware STB meskipun berjalan berminggu-minggu Itu tidak ada penurunan performa Apalagi penurunan speed Karena tidak ada penumpukan KC teman-teman ya Setiap jam dihapus Jadi misalnya disini yang terakhir Misalkan ya disini barusan nih jam 16.00 Ada lagi drop KC teman-teman Nah kemudian drop KC ini tadi berasal dari Komen atau perintah cli sbinfree.sh Jadi file-nya bisa kita lihat disini Ini saya menggunakan bantuan Winnescp ya teman-teman Untuk membandingkannya File-nya itu sebenarnya ada di Sebentar saya hapus File-nya ada di sbin ya teman-teman Sbin free.sh Ini teman-teman Inilah yang dijalankan oleh Kronjob-nya Nah yang umum sih sampai disini ya teman-teman Proxies BM drop KC Akan tetapi Di optimasa itu saya tambahkan Untuk Meremote TMP Lucie Jadi di folder TMP ini ada folder Lucie Apa? Ada file Lucie teman-teman Ini yang sering menumpuk ya Jika kita sering-sering membuka panel Lucie-nya Kita sering-sering mengakses STB-nya ya Seperti itu teman-teman Nah disini bisa kita contohkan ya Nanti kita Kemudian kronjob-nya kita lihat dulu ya Kronnya itu ada disini ATC Kemudian krontabs Ada di file root ya teman-teman Nah ini yang dijalankan setiap 1 jam Jadi contoh seperti ini ya Kita buktikan Kita masuk ke folder Temporary ya TMP Kita refresh Disini ya teman-teman Sebentar Lucie-nya kita exit ya Ini kita exit Baik Ini kita exit juga seperti ini Oke Nah disini kita bisa lihat Lucie modul KC Inilah KC yang menumpuk ya teman-teman Kemudian disini juga ada Lucie index KC ya Nah ini lucie index KC Berbentuk file Sedangkan disini berbentuk folder Lucie modul KC teman-teman Nah jika kita menjalankan komen tersebut Ini akan dihapus Jadi Bukan sekedar Jalan aja tuh drop KC teman-teman Tapi benar-benar menghapus Pile-nya juga ya Pile KC Coba ya kita jalankan seperti ini Oke kita enter Kemudian disini kita refresh Nah Folder tadi hilang teman-teman Folder lucie modul KC hilang Sama lucie index KC juga hilang disini Oke kita refresh lagi Nah belum ada kan teman-teman Belum muncul Nanti akan muncul Apabila kita mengakses lagi Ke openwrt lucie nya teman-teman ya Oke kita akses seperti ini misalnya Kemudian kita buka-buka yang lainnya Seperti itu Jadi semakin banyak yang dibuka Yang pernah dibuka itu semakin Menumpuk KC nya teman-teman Oke kita masuk ke sini lagi Kemudian kita refresh Nah otomatis akan ada lagi ya Lucie modul KC dan lucie index KC Nah ini akan bertambah terus menerus Size nya ya teman-teman Dan jumlahnya juga Akan terus-terusan bertambah disini ya Seiring dengan banyaknya program Yang pernah kita akses Seperti itu Jadi saya rasa ini adalah optimasi Yang mungkin bisa menambah Performa ya Bukan menambah sih Mempertahankan performa Lebih tepatnya seperti itu teman-teman Jadi tidak ada penurunan performa Dikarenakan adanya penumpukan KC Jadi Kasus penumpukan KC Disini tidak ada lagi teman-teman Jadi seperti itu ya Cara optimasi saya Ini juga Masih merupakan Tambahan dari Tutorial sebelumnya ya Tentang optimasi OpenWRT Dan insya Allah Nanti di Kedepannya masih ada Masih akan Saya bagikan Apa-apa saja Optimasi yang saya lakukan Karena tidak hanya Seperti itu teman-teman Masih ada yang lain Untuk optimasi-optimasi Script yang ada Di dalam OpenWRT Nah baik Saya rasa cukup Sampai disini ya Terima kasih banyak Mudah-mudahan Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax